Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa kasus pinjaman fiktif yang melibatkan ratusan warga Garut masih dalam penanganan aparat kepolisian. Pihak Polres Garut melakukan koordinasi terhadap warga, pihak PNM dan pemerintah daerah setempat untuk menelusuri kasus hingga tuntas. Kami mendapatkan laporan bahwa di desa Sukabakti telah terjadi bahwa warga diagikan hutang oleh PNM. Namun demikian warga yang tidak merasa, merasa dirugikan. Kemudian dari hal tersebut kami melakukan pendalaman dan tentunya kami mendirikan posko di desa Sukabakti atau Posek. Dan juga posko di Polres untuk menampung orang-orang yang merasa dirugikan. Sampai dengan saat ini sudah ada 313 yang sudah terverifikasi dari 407 warga yang diverifikasi. Namanya yang tidak merasa meminjam di PNM. 94 lagi yang belum terverifikasi. Untuk saat ini kami masih melakukan pendalaman, jadi belum ada proses penyelidikan. Namun kami terus melakukan pendalaman dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta PNM sendiri, serta warga. Yang jelas kami ingin memastikan bahwa situasi keamanan dan ketertiban di desa Sukabakti ini agar tetap kondusif. Yang menagih adalah dari pihak PNM sendiri. Namun demikian ini juga bukan pinjol. Ini memang pinjaman resmi. Memang dari... Legal berarti ya Pak? Dari PNM, ya dari pemerintah. Dari PNM. Jadi dari PNM ini memang pinjaman manual yang sifatnya adalah dari beberapa orang. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi kami dalam al ini terus melakukan pendalaman. Kami juga berkoordinasi dengan PNM sendiri, serta warga. Dan juga terkait dengan data kependudukan ini, juga kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah sendiri. Tentunya terkait dengan adanya penyimpangan-penyimpangan seperti ini, kami juga masih menunggu. Dari PNM sendiri juga masih mendatakan orang-orang yang terdata melakukan pinjaman. Ya, ini dari pihak PNM sendiri tentunya yang akan menghapus. Nanti untuk prosedurnya, PNM yang lebih tahu terkait dengan penghapusan. Kami belum update datanya, namun untuk pinjaman sendiri paling rendah itu 2 juta sampai dengan 15 juta rupiah. Ya, tentunya apabila ada dugaan tidak pidana, kami akan melakukan proses penyelidikan dulu. Namun sampai dengan saat ini belum ada. Dari siap PNM sendiri maupun dari warga. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.